Desain merupakan salah satu komponen sebagai tolak ukur kesuksesan campaign marketing. Bahkan tidak jarang kita melihat iklan yang unik dan nyelenek baik di televisi maupun di sosmed. Tujuannya apa? Ya, sebagai brand awareness atau untuk menarik perhatian calon pembeli. Terus kalau awarenessnya tidak oke, gimana? Nah, di sini kamu harus memperhatikan desain yang berkualitas tetapi juga bisa menarik perhatian calon pembeli. Nah, walaupun kamu tidak mempunyai skill yang tinggi untuk mendesain logo ataupun mendesain tampilan produk misalnya melalui desain ataupun template-template yang oke, Jangan khawatir, tidak harus menggunakan color draw ataupun photoshop, cukup dengan menggunakan Canva, solusinya. Nah, di sini Canva sangat cocok bagi Anda pemula karena dengan fitur drag dan drop dapat membantu Anda membuat desain apapun dengan sangat cepat. Di sini saya akan menunjukkan cara sederhana untuk mendesain logo, apakah logo sosmed, logo produk, ataupun logo brand-brand yang ingin kamu jual ke pasar ataupun ke masyarakat. Nah, berikut tutorial singkat ataupun tutorial mudah, bagaimana cara menggunakan ataupun mendesain logo untuk brand Anda. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial singkat cara menggunakan Canva. Nah, pastikan kamu sudah memiliki aplikasi Canva memiliki playstore, download, dan kemudian pastikan kamu sudah set up ke Canva atau memiliki akun dengan meregistrasi pada beberapa pilihan, misalnya pada Facebook maupun Gmail. Seperti ini tampilnya tampilnya dari aplikasi Canva, di sini banyak pilihan ya. Oh, bisa memiliki, misalnya di Instagram.com, ceritain Instagram, poster, Google, kemudian kemudian ada undangan, kartu yang memiliki, masing foto, tabel, kartu, selundaran, mesin, kemudian, klik pilihan, tampil Facebook, status WhatsApp, kiriman Twitter, pin Pinterest, sertifikat, dan ada buku. Nah, oke. Jadi di sini ada pilihan yang ada, tidak kebutuhan lograw atau Photoshop. Ini cukup meliru kebutuhan Anda, misalnya di sini kita akan membuat logo. Kita klik pilihan fitur logo. Nah, misalnya saat ini saya ingin membuat logo pada brand Allshop minuman misalnya, minuman kopi. Jadi di sini berkaitan dengan logo kafe. Nah, kita klik logo kafe, kemudian di sini banyak pilihan-pilihan yang bisa kamu gunakan. Ini ada yang gratis, gratis-gratis, ada tulisan gratisnya di bawah. Ini juga ada yang berbayar. Biasanya berbayar itu bentuknya atau tandanya ada nomor mahkota. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini gratisnya, semuanya gratis. Ini gratis, jadi kita pilih salah satu logo yang menarik. Banyak yang bagus-bagus ya. Nah, misalnya ini aja. Nah, ini bisa kita edit, klik edit. Kemudian kita ganti tulisannya. Misalnya ini nama tokonya apa ya? Nama tokonya, Allshopnya, telah kopi. Telah kopi. Terus di bawahnya bisa kita bikin tulisannya. Misalnya adalah Cafe yang saya tulisannya. Nah, di sini kita klik. Kita bisa ganti sih modal tulisannya, seperti ini. Font. Kita ganti fontnya yang menarik. Kalau ada tulisan mahkotanya, itu berarti dia berbayar. Kalau ada tulisan mahkotanya, di sampingnya itu berarti dia berbayar. Nah, di sini kita ganti tulisannya. Terserah. Maunya yang seperti apa, yang menarik. Misalnya ini ya. Nah, ini bagus. Enggak kopi. Kita checklist. Dan juga bisa ganti warna. Misalnya ini. Nah, kita ganti ini aja. Kemudian tulisannya di bawah juga bisa diganti. Model tulisannya kita ganti yang free aja. Karena di sini saya menggunakan aplikasi tanpa yang tidak membayar. Kita pilih ini. Oke, kita checklist. Kemudian kita pilih ukuran fontnya juga bisa. Dari 13 kita berarti menjadi 25 cukup. Dengan kopi ini kita ganti fontnya juga. Bisa menjadi... Misalnya... Dari 30 cukup. Gitu. Nah, tapi ini bisa diganti warnanya. Misalnya di sini ingin warna hijau. Oke. Sudah. 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 Sudah sudah oke. Nah, di sini kalau mau ada yang ditandalkan. Ada teks, gambar, video, stiker, ilustrasi, tempe, logo. Di sini ditandalkan. Misalnya ilustrasi. Di sini kita mau tinggi warna hijau seperti apa. Nah, kalau ada apakah itu juga boleh. Kita cari yang free saja. Ya. Misalnya ini. Oke. Lalu kita taruh di sini. Di sini. Taruh di sini. Eh. Oke. Sekiranya cukup. Ini. Hmm. Bisa. Diatur. Apa ya. Terang ataupun. Ehm. Darisnya ini bisa. Diatur transparansinya. 100%. Atau. 100. Atau. Kurang dari itu. Sini sekiranya cukup. 100. Udah. Gitu aja. Gitu sekiranya. Oke. Untuk jalan. Dan kita klik tanda. Kepana ke bawah ini. Untuk menyiapkan desain. Oke. Desain telah tersimpan. Dan. Bisa langsung dipost. Di. Instagram. Ataupun. Code drive bisa. Atau mau diadik lagi ke snapshot juga bisa. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Nama. Logo. Wah. Kopi. Simpan ke email. Simpan. Berhasil. Berhasil. Nama. seperti ini jadi logo sudah bisa langsung digunakan untuk foto profil, foto produk, label, dan setelahnya semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe youtube para official ditunggu komen dan kritik sarannya juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati